Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan pengelola dan nasabah Bank Wakaf Mikro di Istana Merdeka Jakarta. Ada peristiwa lucu yang terjadi dari pertemuan tersebut. Salah satu nasabah Bank Wakaf Mikro berkesempatan curhat masalah kompor ke Presiden. Acara silaturahmi Presiden dengan para pengelola dan nasabah Bank Wakaf Mikro berlangsung di Istana Negara pada Rabu siang. Suasana dipenuhi gelak tawa saat Susmaniar, salah satu nasabah Bank Wakaf Mikro yang berasal dari pondok pesantren di Klaten, curhat kepada Presiden Joko Widodo soal kendala yang dialaminya. Lucunya, bukannya memberikan masukan terkait pinjaman modal di Bank Wakaf Mikro, Susmaniar justru tidak segan curhat soal kompor miliknya. Harus gimana? Jualannya gimana? Saya pusing, Pak. Kok pusing? Karena hanya 15 menit, sudah ada kompor, sudah ada wajan, goreng-goreng-goreng, belum gorengnya, Ibu, ya sebelum mereka keluar dulu, goreng dulu. Sudah dicicil, kan? Iya, dicicil dulu, kan? Pondok Aliyah, Alhamdulillah, banyak itu lho, Pak. Lagi, lagi, lagi. Terus saya, kesini, kendala saya, saya mau anu bantuan dari Pak Presiden, ya Pak. membelikan kompor yang hobos-hobos besar. Setelah mendengar masukan dari nasabah, Presiden menginstruksikan otoritas jasa keuangan untuk merumuskan kebijakan agar dapat menambah pinjaman modal bagi nasabah. Intinya menurut saya enggak dapat dikatakan, enggak ada, hanya memang besaran pinjaman itu yang perlu nanti, saya kira Pak Tertalusika nanti bisa merumuskan kebijakan, sehingga memang ada yang hanya diberi 1 juta, bisa juga. Kalau prospek usahanya bagus, bisa 5 juta, atau prospek usahanya lebih bagus, kenapa enggak 10 juta? Karena ini memang arahnya kita ini membuka bank wakaf mikro ini adalah memang untuk usaha-usaha mikro, usaha kecil yang tidak memiliki agunan. Sehingga larinya yang biasanya ke bank keliling, bank plecet, itu bisa masuk ke bank wakaf mikro, arahnya kesana. Bank wakaf mikro merupakan program pemerintah yang didirikan oleh otoritas jasa keuangan. Program ini menyediakan pinjaman modal bagi usaha mikro atau kecil yang tidak memiliki agunan. Untuk tahap awal, bank wakaf mikro baru didirikan sebanyak 20 bank di pondok pesantren yang tersebar di Pulau Jawa saja. Namun ke depannya, di tahun 2018 ini, OJK menargetkan pendirian sebanyak 50 bank wakaf mikro dengan perluasan bisnis hingga ke Sumatera dan Indonesia bagian timur. Terima kasih. Kalau jadi toko dan putih, kapal. Lipat-lipat. Bapak mikro dimana? Bapak mikro dimana? Ini wakaf mikro, Pak. Bapak mikro dimana? Bapak mikro dimana? Bapak mikro dimana? Bapak mikro ini? Itu 6 daftar, yang harus 1,5 pulang. Oh, sudah lancu ada? Sudah lama-lama. Ini sudah lancu untuk buat ngomong. Terus, telah dapat pinjaman dulunya Ibu? 1 juta. Tadi di depan saya lama, saya berbincang-bincang dengan nasabah bank wakamikro yang memametan produknya. Tadi ada yang berjualan gorengan. Saya tanya, Ibu sebelumnya jualan apa? Ya, jualan gorengan, Pak. Terus setelah dapat di jaman 1 juta, ya tetap gorengan, Pak. Saya akan sok. Sentar, sentar. Dulu, sebelum dapat bank wakamikro jualannya, maksudnya juga apa? Ini sama ini. Kemudian sudah dapat 1 juta, sekarang maksudnya menjadi 8, Pak. Ini, 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 ini. Artinya sudah dapat 1 juta, maksudnya jualan dapat 2 maksudnya. Tidak bertompak namanya. Itu yang gorengan. Tadi juga saya lihat ada yang jualan posa, jualan handphone. Saya tanya, setiap minggu hijenya berapa, Bu? Ini, Pak. Setiap minggu hijenya, karena terkena biaya administrasi 3 persen, setiap minggu 26 ribu berapa binat. Selama, bukan setahun, selama 50, eh 40 minggu. Benar. Karena beda-beda tadi, mijenya beda-beda. Ada 20 ribu, ada 25 ribu 60, ada 26 ribu, beda-beda memang. Kalau saya tanya, mijenya sudah berapa? Minggu ini? Oh, sudah 20 ribu, Pak. Bisa mijenya terus? Bisa, Pak. Terus kalau nanti bahan aku mau tambah lagi? Mau, Pak. Kita mau tambah 2, Pak. 2 juta. Enggak, Pak. 5 juta. Tuh. Tapi saya, saya, dari 1 juta, Pak. 5 juta. Terus untuk. 1 juta, 2 juta, gitu. Tapi kalau memang itu diperlukan, gak kenapa tidak. Tidak apa. Ini memang kita ini mengubankan ekonomi. Maaf, Tunggir Rakyat. Yang berada di lingkungan kontor pesantren. Tapi memang kita sekarang ini baru buka 20. Ini akan akan berlaki 20. Tapi pertamanya kita akan, setelah kita evaluasi, ya ini kita akan evaluasi. Benar gak sih? Jadi nanti silahkan kaburkan ruang-ruang dari pengurus maupun masyarakat. Semoga tadi ini juga sampaikan. Ada persoalan apa, kurangnya apa, perlu tambahan apa. Sehingga kita bisa membuat koreksi-koreksi. Tapi sehingga yang 20, saat bahasa 2, nanti sudah ada koreksi perbaikan-perbaikan. Begitu juga peribusnya kita koreksi lagi. Jangan sampai ini kita hanya kelihatan kayak mau, koreksi-koreksi perbaikan, mau buah apa-apa. Ya, ini harus dikoreksi. Kalau tidak betul-betul, ini harus bermanfaat. Ya tadi tanya juga yang jualan. Oke, ini sebabku tadi ya, saya jualan benar, saya jualan ya sebabku dan kelompok dan lain-lain. Dulunya jualan apa, nasi baru nasi. Tapi setelah daftar, di jaman 1 juta ekspansi. Ekspansi, ini tahu Mbak Sakranya ekspansi. Mau berdua seusaha menjadi tambahan marun sebagusnya. Seperti ini yang kita inginkan. Jangan sampai dapat 1 juta, nggak ada tambahan apa-apa. Perlu saya cek kalau tidak ada tambahan apa. Dipakai untuk apa. Semuanya dipakai untuk modal usaha atau modal investasi. Tapi ini yang ditawak di tempat tadi, ada gorengan, ada roti basah, ada batin. Saat maupun batin tulis, ada pulsa, ada jualan serapi, ada jualan takso, ada jualan sayur. Ini adalah yang namanya jangkeng rentai. Saya inginkan ikat ini supaya antar anggota itu bisa sampai berang pulang. Kalau yang satu ada masalah, yang lain juga ikut membantu. Sehingga namanya tidak menjadi jelek. Ini namanya dan yang letek. Bisa saja kan, suatu saat ada cobaan, ujian dari Allah. Misalnya anaknya sakit ya, silahkan dipakai untuk anaknya sakit dulu. Sehingga seperti ini yang juga sangat bagus sekali. Saya ingin mengingatkan dan selalu berkata jujur. Yang bagus. Agar menerpati janji, amanah yang tidak dipilih. Artinya nikitnya tetap waktu. Kalau sudah menyampaikan Senin, saya akan daya, ya-layak. Secil kita angsur. Kalau sudah mencampaikan, ragu ya ragu, kita secil. Kemudian saling membantu mengatasi kesulitan sesama anggota, tapi saya tidak saya kotokkan, saling membantu. Nah, bersama suami, ini harus bersama suami, penting ini. Berusaha meningkatkan kesejahteraan, wadah, bener. Dan nanti ibu-ibu dapat pinjaman, udah dapat pinjaman satu juta langsung sama suami langsung. Ini bising, wah. Tapi pasnya sudah ada satu juta, karena harus bersama suami, terus bersama-sama meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ini bagus sekali, bagus sekali. Memanfaatkan dana Bang Mata Metro untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan membalikannya tempat waktu, ini penting. Tempat waktu, ini penting. Karena dimilihnya sama pengurus, saya mau tanya ke pengurusan ini. Pengurusnya kamu menilai? Nah, ini kalau membayar mundur-mundur, tapi kalau minta lagi, tidak boleh. Nah, gitu. Minta tambah, tidak boleh. Tapi itu, tapi wadah di obisi beli, bagus ya. Kalau minta tambah, dimasukkan, tidak apa-apa. Terima kasih. Minta tambah, dan ini juga bagus. Sepatuh waktu. Iya, saya kira ini sekuat-sekuat yang sangat baik. Dan saya ingin menanyakan dulu kepada pengurus, pengurusnya yang mana ya. Iya, pengurus. Ada yang tidak ada, adalah masukan atau masalah di lakang ada. Nama saya Bu Yanni dari Aguna Bukah Mandiri, Kerapyak. Saya itu sangat bersyukur sekali dengan adanya Bang Bukah Mikro ini. Dapat pinjaman berapa? Pinjaman Rp 1 juta. Sudah hijai berapa kali? Rp 12 kali. Sudah 12 kali. Tepat waktu terus. Terus? Yang saya terpasangan adalah begini. Bentar, bentar. Permasalahan dulu ini Rp 1 juta kan sudah 12 kali. Banyak sekali bang brecet. Bang brecet, bang brecet. Sampai-sampai di kami itu sama Pak Lurah atau Pak Caman enggak tahu. Itu ditempelin, bang brecet dilarang masuk. Bagus. Ya. Tetapi masalahnya kenapa bang brecet itu tetap berkembang. Karena apa? Karena aturan-aturan seperti ini yang susah itu Pak. Sementara bang brecet bisa tiap hari datang ke kami. Nah seperti itulah. Ya Ibu yang datang terus kembang baka mikro. Masalahnya begini Pak. Saya mengimpulakan anak. Ini kebetulan anak saya sekolah di Universitas Negeri Yogyakarta. Pendidikan Bahasa Inggris. Wah, iya. Alhamdulillah. Bersama saya pekerjaannya di Pak Tunggang Gurut. Ya Ibu yang ini. Oke, terus. Nah, permasalahannya adalah. Oke, terus. Oke. Kalau jemak 1 juta. UKT anak saya itu 3 juta 150 per 6 bulan. Jadi per setiap semester. Jadi kami mohon. Saya bisa setiap semester. Tapi dengan tidak mungkin kan. Dikiran saya harus benar seperti itu. Nah itu mohon. Wah, kalau itu urusannya manager aja lah. Yang penting gini loh ya. Yang penting kita disiplin mengangsur. Ya, disiplin mengangsur, menceceh itu harus. Yang kedua, kalau kita pinjam itu harus punya hitung-hitungan. Punya kalkulasi, bisa kembalikan, tidak. Hati-hati loh. Hati-hati loh. Itu waktu jaman. Kita harapan beberapa kabrikulasi semakin hari, semakin gede, semakin gede, semakin gede. Yang kita harapan itu. Jangan sampai nanti gak bisa. Karena hitungannya gak benar. Kalkulasinya gak benar. Gak bisa kembalikan. Sehingga. Banknya ikut tambro. Gak boleh. Banknya harus semakin hari, semakin besar.